Pelajaran Sejarah Di bulu tergantung gerak Sejarah yang menyebabkan Kesedihan luka yang memanjang Yang tetap tulis dalam buku-buku pelajaran Pada jam pelajaran sejarah Guru Alfonso membawa murid-murid kelas 6 Ketempat bersejarah itu Angin bulan November bertiup kencang Menggugurkan di daunan yang melayang-layang Masuk ke pekuburan Anak-anak Kita akan belajar sejarah Katanya Kanak-anak itu memandang Guru Alfonso Dengan mata mereka yang serba bulat dan besar Guru Alfonso Juga memandang mereka dengan matanya yang tajam Aneh pikirnya Setiap kali datang ke tempat ini Mereka terdiam Mereka terdiam Padahal Mereka adalah kanak-kanak yang sungguh-sungguh nakal Di kelas Mereka tak henti-hentinya saling berkejaran Melompat dari meja ke meja Inilah Untuk kedua kalinya Guru Alfonso membawa murid-muridnya ke pekuburan itu Angin bertiup kencang Daun-daun berguguran Apakah sejarah itu Pikir Guru Alfonso Apakah yang harus kita pahami dari masa lalu Ia memandang murid-muridnya yang ceria Kanak-kanak berambut keriting Berkulit hitam Dengan gigi putih besar-besar Dan mata yang juga besar-besar Kali ini Tangan dan kaki mereka diam Mulut mereka terbuka Dan mata mereka menunggu Terima kasih telah menonton! Angin bertiup lagi Kali ini membawa bau mesiu Guru Alfonso belum lupa peristiwa itu Bagaimana bisa lupa? Saat penembakan Mereka dibagi dalam dua barisan Barisan pertama di depan Dan barisan kedua di belakang Komandannya menembak sekali ke atas Sambil berteriak Depan tidur! Belakang! Tembak! Setelah yang belakang menembak Yang depan merangsek Dan menusukkan sangkurnya Ke arah semua orang Guru Alfonso belum lupa Ia hanya bisa berlari-lari Tidak tentu arah Karena orang-orang berjatuhan Begitu saja Bergelimpangan Guru Alfonso memandang anak itu Ia senang dengan cara murid-muridnya bertanya Semua guru di sekolah mereka Selalu mendidik agar murid-murid Berani bertanya dengan tegas Mereka telah mendidik murid-murid mereka Agar tidak lekas-lekas Memercayai apapun yang mereka ajarkan Kini Murid itu bertanya Kenapa ada pelajaran sejarah Yang harus diajarkan di luar kelas? Dalam kepala guru Alfonso Terdapat suatu jawaban Tapi yang keluar dari mulutnya ternyata lain Karena tidak semua hal Bisa diajarkan dalam kelas Francesco Bapak guru Alfonso Seorang murid lain berdiri Ya Pelajaran sejarah macam apakah Yang harus diajarkan di luar kelas? Guru Alfonso menghela nafas Semua itu adalah pertanyaan yang jujur Tapi Betapa bisa menyulitkannya Sebuah pertanyaan yang jujur? Sebenarnya ia pun sudah punya jawaban di kepalanya Tapi yang keluar dari mulutnya Lagi-lagi lain Tentu saja pelajaran sejarah Yang tidak bisa diajarkan Di dalam kelas Florencio Tapi sejarah macam apakah Yang tidak bisa dipelajari Di dalam kelas Bapak guru Alfonso Daun-daun berguguran lagi Daun-daun kekuningan berguguran Melayang-layang di dalam kompleks pekuburan Daun-daun berguguran Selalu mengingatkan guru Alfonso Tentang peristiwa itu Ketika semua orang yang tertinggal Dan tidak sempat lari Disuruh membuka baju Dan dipukuli dengan kayu Sekarang kamu semua berdoa Waktunya sudah tiba Kamu akan mati semua Guru Alfonso tengkura pura-pura mati Ia melihat Teman di sebelahnya yang masih hidup Kepalanya ditusuk dengan pisau Sejarah itu Bukan hanya catatan tanggal Dan nama-nama Florencio Sejarah itu Sering juga masih tersisa Di rerumputan Terpendam dalam angin Menghempas dari balik ombak Sejarah itu Florencio Merayap di luar kelas Kini Kalian harus mempelajarinya Kanak-kanak itu terdiam Mereka sudah banyak belajar Selama enam tahun Mereka telah belajar Membaca Menulis Berhitung Dan menghubungkan Sebab-akibat Mereka telah mempelajari Bagaimana berbahasa Bagaimana mempergunakan bahasa Dan bagaimana memanfaatkan bahasa Selama enam tahun Ya Selama enam tahun Guru-guru mereka Yang rahangnya kukuh Dan tajam matanya Dan beberapa diantaranya Tidak bertelinga Telah mendidik mereka Dengan suatu cara Agar mereka mampu Menguasai bahasa Karena dengan bahasa itulah Mereka bisa memahami Banyak hal Termasuk Sejarah Guru Alfonso Sudah lama mempelajari Belasan tahun lamanya Bahwa harapan mereka Terletak di pundak Kanak-kanak itu Tapi guru Alfonso Menyadari Betapa harapan itu Hanya bisa menjadi Kenyataan Jika Kanak-kanak itu Mampu memahami sejarah Guru Alfonso Juga sangat memaklumi Hanya dengan suatu cara Berbahasa yang saling Bisa dimengerti Sejarah mereka Bisa dihayati Karena begitulah Memang tidak terlalu mudah Mengajarkan suatu pengertian Tentang makna peluru Yang beterbangan itu Peluru yang Berterbangan Berhamburan Menyambar-nyambar tubuh Dan udara Selama tujuh menit Kemudian sepuluh menit Kemudian sunyi Dan kemudian Terdengar Suara Rangan Guru Alfonso Sudah lama Memikirkannya Bagaimana caranya Menceritakan Semua itu Tanpa harus menjadi Terlalu mengerikan Tanpa cerita Tentang darah Yang memerahkan Aspal Tanpa cerita Tentang kepalanya Sendiri yang ditendang Bajunya Dicopot Untuk mengikat Tangan Dan kepalanya Dipukul dengan popor Senjata Sampai berdarah Sementara Teman di sampingnya Dipukul dengan Kayu yang ujungnya Berpaku Guru Alfonso Sudah lama Mencari jalan Bagaimana caranya Mengajarkan Sejarah macam itu Tanpa rasa Amarah Hapuskan Semua Ia dengar Teriakan itu Meski Meski tidak Lagi Didengarnya Tembakan Ia hanya Tahu Tubuhnya Dilemparkan Kedalam Truk Antara sadar Dan tidak Ia merasakan Bertumpuk Tumpuk Tubuh Entah sudah Mati Entah Setengah Mati Bapak Guru Alfonso Iya Ceritakanlah Pada kami Sejarah Yang Bapak Maksud itu Angin Berhembus kembali Membawa Bau amis Darah Suara angin Seringkali Mengingatkan Guru Alfonso Pada sebuah Prosesi Di malam hari Sebuah Iring-iringan Yang panjang Mengiringkan Sebuah Peti mati Dengan seribu Lilin Yang menyala Betapa Kesedihan Bisa menjadi Luka Yang memanjang Kami Hanya berduka Untuk Kematian Sebastian Ia ingat Kata-kata Itu Kami hanya Berduka Dan menaburkan Bunga Ada yang Berduka Ada yang Lebih dari Sekedar berduka Dan mengibarkan Bendera Dan membawa Poster-poster Mestikah Oh Ventura Mestikah Oh Clementino Seseorang Mencintai Kemerdekaan Lebih Dari Kehidupan Lebih Dari Kenyataan Bapak Guru Alfonso Eh Iya 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 Hari Sudah Siang Jam Pelajaran Sejarah Hampir Habis Ceritakanlah Segera Kanak Kanak Apakah Yang Mesti Diketahui Kanak Kanak Mestikah Mereka Tau Mengapa Kakak Kakak Mereka Hilang Tak Tentu Rimbanya Keluarganya Tak Lengkap Dan Ayah Mereka Dikuburkan Entah Dimana Mestikah Mereka Tau Mengapa Malam Begitu Sunyi Patroli Tentara Berkeliaran Dan Mata Ibu Mereka Sering Ketakutan Guru Alfonso Sedang Berpikir Bagaimana Caranya Menyampaikan Pelajaran Sejarah Itu Sebaik Baiknya Ketika Matahari Semakin Tinggi Kanak Kanak Itu Menunggu Sambil Bertopang Dagu Tapi Dengan Mata Yang Tiada Pernah Lepas Dari Guru Alfonso Maka Guru Alfonso Pun Berkisah Pada Suatu Hari Delapan Belas Tahun Yang Lalu Maka Angin Pun Bertiup Mengembuskan Gelombang Sejarah Kanak Kanak Itu Mulai Terpesona Mereka Dihanyutkan Ke Sebuah Dunia Tempat Debu Bertebaran Peluru Berhamburan Darah Bermunceratan Dan Air Mata Menetes Tapi Mulut Terkatup Dengan Geram Sebuah Dunia Tempat Ibu-ibu Kehilangan Anaknya Anak-anak Kehilangan Orang Tuanya Kaum Wanita Dilecehkan Dan Diperkosa Seorang Pemuda Berteriak Viva Dan Terbungkam Dengan Darah Mengalir Dari Telinga Yang Kemudian Dipotong Oleh Tentara Mayat-mayat Bergelimpangan Dan Para Sedadu Berfoto Bersama Di depan Mayat-mayat Itu Kadang-kadang Mayat Yang Berlubang Lubang Karena Berondongan Peluru Itu Mereka Dudukan Seperti Orang Hidup Dipasangi Topi Dan Diberi Rokok Pada Mulutnya Lantas Para Serdadu Berfoto Bersama Sambil Tertawa-tawa Angin Bulan November Masih Bertiup Kencang Kali Kali ini Kencang Sekali Sehingga Dedaunan Makin Banyak Berguguran Di Pekuburan Membawa Bunyi Berkerosok Di Sisi Sisi Tembok Namun Langit Mendadak Mendung Bagaimana Duhkan Ratusan Roh Yang Gentayangan Penuh Dendam Guru Alfonso Masih Bercerita Ia Bercerita Dengan Tenang Tapi Menghanyutkan Kanak-kanak Itu Mendengarkan Dengan Mulut Terbuka Dan Sejarah Mengalir Kedalam Jiwa Mereka Sebenarnya Seluruh Cerita Guru Alfonso Itu Sudah Pernah Mereka Dengar Bahkan Sebenarnya Mereka Sudah Hafal Di Luar Kepala Tapi Kini Mereka Mengerti Itulah Sejarah Yang Tidak Tertulis Dalam Buku-buku Pelajaran Sejarah Sejarah Yang Menyebabkan Kesedih Kesedih Luka Yang Memanjang Yang Tetap Tulis Dalam Buku-buku Pelajaran Jakarta 3 November 1993 1993 1 6 7 7 9 10 10 11 11 13 15 18 21 22